Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Pelatih baru Inter Milan, Antonio Conte, telah menyatakan tak akan menyertakan Icardi dalam pertandingan yang dijalani di Razzurri Dibutuhkan kondisi yang istimewa agar Icardi bisa kembali masuk dalam sekuat Inter Milan Setelah nomor punggung 9 dipakai Lukaku, Icardi diberi nomor 7 di Inter Milan pada musim ini Nomor punggung 7 di Inter Milan tidak dikeramatkan, bahkan biasanya pemakai nomor punggung ini tidak begitu cemerlang Icardi diprediksi akan memiliki nasib yang sama dengan tuan-tuan pemilik nomor 7 tersebut sebelumnya Nah kali ini tidur di hutan mau membahas 7 pemain nomor punggung 7 sebelum Mauro Icardi di Inter Milan Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama ada Giam Paolo Pazzini Dia bergabung ke Inter Milan pada Januari 2011 setelah tampil bagus bersama Sampdoria Ia mendapat nomor punggung 7 di Inter Milan Namun ia hanya berada di Inter Milan selama satu setengah musim Dan kemudian dilepas ke AC Milan pada bursa transform musim panas 2012 Nomor 2 Yang kedua ada Iskak Belfordil Dia bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2013 setelah ditebus dari Parma Ia mendapat nomor punggung 7 namun minim tampil di Inter Milan Neirazuri meminjamkannya ke Livorno pada Januari 2014 Dan melepasnya kembali ke Parma pada musim panas 2014 Nomor 3 Yang ketiga ada Ezekiel Skeleto Dia bergabung ke Inter Milan pada Januari 2013 Ia mendapat nomor punggung 7 dan berposisi sebagai back kanan Namun ia tak menunjukkan penampilan yang istimewa Dan pada akhirnya dilepas ke Sassuolo pada musim panas 2013 Nomor 4 Yang keempat ada Dani Oswaldo Dia bergabung ke Inter Milan dengan status pinjaman dari Southampton pada awal musim 2014-2015 Ia mendapat nomor punggung 7 pada saat itu Namun karir Oswaldo bersama Inter Milan tak bertahan lama Oswaldo kerap membuat masalah dan pertengkarannya dengan Mauro Icardi Membuat Inter Milan membatalkan kontraknya pada Januari 2015 Nomor 5 Yang kelima ada Geoffrey Kondogbia Dia bergabung ke Inter Milan pada 2015 Ia ditebus dari AS Monaco Pada musim 2017-2018 Kondogbia menjalani masa peminjaman di Valencia Ia menolak kembali ke Inter Milan Dan klub tersebut melepasnya ke Valencia secara permanen pada musim panas 2018 Nomor 6 Yang keenam ada Ian Karamo Dia bergabung ke Inter Milan pada 2017 setelah direkrut dari Korn Ia diharapkan dapat menjadi bintang di lini serang Namun perkembangan Karamo tersendat karena minim kesempatan bermain Ia diberi nomor punggung 7 pada awal musim 2018-2019 Namun hanya sekali menggunakannya karena ia dipinjamkan ke Bordeaux pada musim tersebut Lalu pada musim 2019-2020 Inter Milan meminjamkan Karamo ke Parma Yang ketujuh ada Joao Cancelo Dia bergabung ke Inter Milan pada awal musim 2017-2018 Ia didatangkan dari Valencia dengan status pinjaman Ia diberi nomor punggung 7 dan tampil konsisten Namun Inter Milan memutuskan untuk tidak menembusnya dari Valencia pada akhir musim 2017-2018 Setelah satu musim memila Juventus Joao Cancelo bergabung ke Manchester City pada musim panas 2019 Nah itulah tadi 7 pemain nomor punggung 7 sebelum Mauro Icardi di Inter Milan Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di Hutan Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.